Oke, setelah sebelumnya heboh diberitakan karena kasus Belva Delvara sebagai staff suspresiden yang akhirnya sekarang mengundurkan diri juga gitu ya. Nah, sekarang pemberitaan tentang ruang guru ini semakin memanas karena adanya isu kalau pegawai magang yang ada di sana itu underpaid atau tidak dibayar secara layak oleh ruang guru. Lagi-lagi nih, semua berawal dari Twitter di mana ada seseorang dengan nama Nat pribadi dia ini meng-share gitu ya, memposting 3 buah screenshot yang berisi tentang keluhan bekerja di ruang guru dengan gaji yang kecil. Dalam postingannya tersebut dijelaskan juga kalau ruang guru ini membuka banyak sekali loongan untuk anak magang dan yang mungkin dipergunakan oleh ruang guru untuk mendapatkan tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah. Di screenshot selanjutnya juga diceritakan oleh pengajar dari ruang guru yang dia ini membeberkan kalau upahnya ini semakin berkurang. Entah dari pihak orang tua atau pihak ruang gurunya ini sendiri. Kita belum tahu. Di sisi lain, kondisi ini sangat berkebalikan gitu dengan ruang guru yang melakukan promosi secara masif. Salah satunya dengan menyewa banyak sekali stasiun TV sekaligus untuk melakukan promosi. Kalau teman-teman tahu nih, contohnya adalah acara yang satu ini. Bahkan bintang tamunya sendiri nggak nanggung-nanggung dan acara ini disiarkan di sembilan stasiun TV secara serentak. Kalau nggak salah juga nih, baru-baru ini mereka membuat konser bertajuk Korean Wave gitu ya dan mengundang artis Korea yaitu NCT Dream dan banyak artis lainnya. Nah, co-founder dari ruang guru sendiri, Iman Usman, sudah memberikan tanggapan tentang hal ini ya. Dia juga menjelaskan panjang lebar tentang program magang dan pengupahan yang ada di ruang guru. Nah, dari kasus ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dari perspektif bisnis? Yang pertama adalah logis dalam berbisnis. Jadi ya, dari kasus ini banyak sekali yang berkomentar bahwa ya mereka kan emang mau cari profit gitu. Cari profit yang banyak. Jadi pendidikan di sini hanya menjadi tamengnya, kedoknya untuk mencari profit yang banyak. Kurang lebih ada komentar seperti itulah, banyak. Nah, hal ini juga perlu diluruskan nih. Karena ya emang harus profit dulu, namanya kan juga bisnis. Gimana bisa kita akan melayani customer kalau kita sendiri itu tidak bisa mempertahankan hidup bisnis kita? Ya nggak? Kalau hanya memberi aja nih tanpa menargetkan profit, ya namanya itu sedekah, bukan bisnis. Yang kedua, fokus pada permintaan customer. Setelah kasus ini mencuat, banyak sekali pihak yang speak up dan menyebutkan banyak perusahaan learning yang lain. Kan salah satunya yang paling sering disebut adalah Zenius. Banyak yang awalnya menggunakan ruang guru ini dan akhirnya berpindah ke Zenius. Karena merasa mereka mendapatkan lebih banyak benefit di Zenius. Mulai dari materi yang lebih mudah dipahami gitu. Dan banyak banget materi gratis yang diberikan oleh Zenius. Sementara Zenius ini memberikan materi free gitu ya untuk menunjang dan berbagai benefit lainnya, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh target market dari perusahaan learning ini? Apakah konser dengan biaya miliaran? Kalau jawabannya iya, apakah dengan mengadakan konser ini mereka akan langsung beralih menggunakan ruang guru? Jangan-jangan mereka cuma suka dengan konsernya aja nih dan nggak serta-merta mereka langsung tertarik untuk join di ruang guru. Ya tapi kan ini tujuannya untuk branding gitu ya supaya perusahaan kita itu jadi top of mind di pikiran target audience kita. Oke, hal itu emang nggak salah ya. Asalkan kita ini tidak menyepelekan apa sih yang sebenarnya paling penting untuk keberlangsungan atau sustainability dari perusahaan kita. Dan kita harus benar-benar paham juga nih tentang prinsip Pareto. Hal yang bisa kita pelajari yang ketiga adalah prinsip Pareto itu tadi. Kalau bisa dibilang ini adalah 20% effort atau usaha yang benar-benar paling penting yang bisa menghasilkan 80% dari hasil keseluruhan. Jadi kita harus tahu nih apa yang benar-benar harus kita prioritaskan. Nah, ruang guru dan sejenisnya ini kan menawarkan jasa pendidikan, les-lesan gitu ya. Jadi menurut kalian benar nggak sih kalau jasa pelayanannya ini adalah core-nya dari bisnis tersebut. Justru materi-materi dan pengajar yang ada di sana ini yang harus sangat diperhatikan agar bisa mendeliver value yang mereka miliki. Ya, itu tadi tiga poin penting yang bisa kita ambil pelajarannya dari kasus ruang guru yang satu ini. Sekarang Aksoro mau denger dong apa sih yang Sobat Aksoro pikirnya tentang case ruang guru yang satu ini. Bebas mau berpendapat apa aja terserah selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Oke, jangan lupa tulis di komentar ya.